Sosial commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa Itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa Promosi barang jasa Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi Dia hanya boleh untuk promosi Seperti TV ya TV kan boleh kan? Tapi TV kan jualan Tidak bisa terima uang kan? Jadi dia semacam platform digital Jadi tugasnya mempromosikan Yang kedua Tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya Nah inilah poin revisi dari Permendak nomor 50 tahun 2020 Yang sudah diteken langsung oleh Menteri Pedagangan Republik Indonesia Sosial commerce dan e-commerce ini harus terpisah Sosial commerce hanya sebatas untuk promosi atau iklan produk saja Artinya tidak diperbolehkan adanya transaksi jual beli pada aplikasi-aplikasi sosial commerce Malam dengan siapa ya? Ya dengan Ken Ana disini dan ada Abah Abimanyu Oke Ken Ana malam Ya 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 oke Malam 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 Pak Menteri sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan menjadi dasar Akhirnya revisi dari Permendak nomor 50 tahun 2020 ini sudah resmi diteken Pak Menteri? Ya sosial commerce itu belum diatur Oleh karena itu perlu diatur Nah itu saja masalahnya Tidak ada masalah apa-apa Oke Nah bagaimana dengan peruntukannya sendiri Pak Menteri? Karena dengan ditekennya revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 ini juga banyak suara di luar sana Ada yang pro ada yang kontra juga Pak Menteri? Ya biasa kan? Tidak apa-apa kan? Oke Artinya ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah Ini tetap menjadi keputusan yang paling baik Ya sekarang mau diatur atau tidak diatur Apakah itu orang dagang perlu diatur atau enggak? Ya kalau enggak diatur kan chaos Ya perlu diatur kan? TV aja diatur enggak? TV kan perlu diatur Perlu ditata Apa TV asal orang mau bikin TV silahkan sama punya gitu Kan enggak bisa Oke Masih diatur Nah itu kemarin belum diatur Sekarang diatur Jadi bukan dilarang ya Diatur Diatur Oke Nah Kalau India melarang Jangan salah kita tidak Amerika melarang penggunaan data sembarangan Melarang kita tidak Diatur Oke Pak Menteri kajiannya sendiri Jadi Ustaz Negara diatur kan? Iya Iya Dagang diatur Buka toko diatur kan? Ya kajiannya sendiri Buka restoran diatur kan? Nah ini belum diatur Sekarang diatur Kira-kira begitu Baik Pak Menteri yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sendiri Kajiannya ini seperti apa sih Pak? Sehingga kemudian TikTok Shop ini diatur Karena ada juga Ini tidak hanya untuk TikTok Ini untuk siapa saja Bukan TikTok Kita ngatur semuanya Salah itu Kalau cuma ngatur TikTok Enggak Diatur semuanya yang terkait dengan digital Ya Apakah sosial media Apakah dia TV Apakah dia iklan Apakah dia iklan radio Iklan TV Itu diatur Apakah dia e-commerce Apakah dia online Itu diatur Gitu Gak bisa campur aduk dong Kamu sosial media Atau TV TV bisa gak buka toko Kan gak bisa Nah tapi iklan boleh Boleh Diatur namanya itu Jadi yang betul itu Diatur Ditata Nah gitu Oke Apakah boleh kalau TV Sekarang TV itu Berita juga Iklan juga Jualan juga Ngutangin uang juga Jadi produksi baju juga Produksi makanan juga Kan gak boleh Itu namanya diatur Oke Nah ini sekarang kita atur Itu yang perlu Perlu dijelaskan kepada Masyarakat Yang termasuk tadi Saya sudah press pamper Baik Pak Menteri kita akan Jedet terlebih dahulu Tapi kita juga ingin tahu Kira-kira poin-poin Apa saja sih Yang diatur dalam Revisi Permendak Nomor 50 tahun 2020 Baik Saya akan jelaskan Nanti kita juga akan Kembali mendiskusikan Mengenai hal ini Setelah lagi pemirsa Anda masih bersama kami Di Apakabar Indonesia Malam pemirsa Dan masih bersama pula Dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Sulkifli Hasan Dan juga Abah Abimanyu Pengamat telematika Pak Mendak Pak Menteri Ini apa saja sih Pak Yang diatur poin-poinnya Dalam revisi Permendak Pertama kita harus atur Media sosial Ya dia media sosial Pakai data saya Pakai data orang Gak boleh disebarangkan Dipergunakan untuk Semaunya Atau untuk apa saja Itu diatur Tidak boleh lagi Kalau Amerika Data pribadi orang Gak boleh diapak-apain Makanya ada yang melarang Kan Kalau kita tidak melarang Dan kita tidak Bicara dengan Satu merek Apa namanya Medsos Atau apapun Tidak Ini untuk seumum Satu Ada medsos Silahkan Medsos Kalau mau bergerak Di bidang e-commerce Silahkan Bergerak di bidang e-commerce Diatur Ya Ada yang Sosial media Silahkan Bikin sosial media Nah kita atur Ada aturannya Gitu Kalau dia E-commerce Silahkan Jualan Tapi kalau dia Sosial media Dia Iklan Seperti TV Promosi silahkan Transaksi Tidak Gitu Nah itu kira-kira Yang kedua Apakah dia E-commerce Atau dia Sosial media Harus sama aturan Dengan offline Gak bisa dong Seenaknya barang Di luar negeri Datang ke tempat kita Makanan Harus ada Sertifikat halal Apa tidak Ya kan Kalau bedak Beauty Harus ada izin POM Apa tidak Jangan sampai orang-orang Pakai jerawatan Mukanya rusak Yang bertanggung jawab Siapa Gitu Harus sama dengan Yang offline Jadi perlakunya adil Makanya diatur Gak ada negara Sebebas-bebasnya itu Gak ada Saya mau ekspor Apel ke Jepang Sampai hari ini Belum bisa Mau ekspor mangga Sampai hari ini Belum bisa Sarannya banyak Mau ekspor Salak Sampai hari ini Belum bisa Sarannya banyak Jadi sebuah negara Ada aturannya Kenapa Kalau Indonesia Gak mau diatur Ya harus kita atur Kita tata Kalau gak mati dong Petani kita mati Ya kan E-commerce kita mati UMK kita mati Kalau gak diatur Kan Itu makanya Harus diatur Dan ditata Jangan mematikan Tapi saling membantu Win-win Kalau win silahkan Jadi ada E-commerce Ada social media Ada Media sosial Aturannya beda-beda Itu kira-kira Ditata Kenapa Pak Menteri Kalau kemudian Aplikasi ini Melanggar Apa yang sudah Kemudian coba Diatur Apa kira-kira Sangsi yang akan Diberikan Pak Menteri Ya tentu ada Bukan kita Itu nanti Di tempatnya Menko Info Peringatan satu Ada peringatan dua Gitu kan Ya terakhir Kalau gak mempan juga Ya diizinya dicabut Kan gitu Itu di Menko Info Makanya disini kan Ada hubungan Antara kelembagaan Menteri lembaga Semua Akan ikut tim pengawasan Makanya ini Kita sosialasi dulu Kita beritahu Kita sampaikan Dan ini bukan satu merek ya Ini diatur Untuk semuanya Untuk umum Itu E-commerce Mau bikin Sosial Sosial Komers Silahkan Itu Yang Sosial media Mau bikin Sosial Komers Silahkan Itu Tapi ada perseratan-perseratan Yang dipenuhi Yang diatur Agar tidak saling Mematikan Di Tiongkok Aja Ya Sosial Komers itu Meningkatkan Marketing Jadi yang Bukan membunuh Yang sudah ada Yang ada tetap Maka ada Pengembangan Pasar-pasar Yang baru Sehingga Pertumbuhan ekonomi Jadi tinggi Jadi tidak satu mati Satu hidup Itu Kenapa? Karena diatur Itulah gunanya kita atur Dan kita tata Bukan untuk satu Perusahaan Untuk semuanya Yang ingin Berkembang Berdagang Berusaha Di bidang Di bidang yang Seperti Saya sebutkan Tadi Artinya ini menjadi Win-win solution Ketika Ada juga Sejumlah Pedagang Di pasar Dan juga Mall Mengaku Sedih juga Pak Banyak lapaknya Yang tutup Karena serangan Dari tiktok shop Begitu Pak Menteri Ya kalau Pasar Dia kan Ada offline Itu Dia juga Perkembangan Kalau tidak Perkembangan Ya bagaimana Kalau cuma toko Toko saja orang datang Dia juga harus bisa ikut E-commerce kan Harus bisa Dia juga Kalau sudah besar Bisa juga iklan gitu Jadi dia juga harus Dilindungi Tetapi mereka juga Harus bisa mengembangkan Usahanya Kerjasama dengan Sosial commerce Kerjasama dengan E-commerce Silahkan Itu Yang kita atur Kita tata Begitu Pak Oke Nah Pak Menteri Bagaimana juga Cara mengatur Atau Kemudian mengendalikan Barang-barang murah Dari luar negeri nih Pak Nah itu Satu Yang pertama ya Persyaratannya harus sama Gitu Gak bisa dong Barang Memang Indonesia ini Sampah Pakain bekas masuk Pakain murah-murah Sisa masuk Yang gak bisa begitu dong Kalau gitu rusak kita Maka kita tak atur Pakain bekas gak boleh Gitu kan Kita lihat barangnya Dia damping tidak Barangnya Kalau damping ya Kita kenain pajak Kita larang Kan begitu Kita juga Sama negara lain Diatur begitu Ya kan Kalau enggak Industri kita mati Jadi kalau ada Wapres Capres Senang industri Dalam negerinya mati Nah itu Menjadi pertanyaan Saya kira Ya kan Nanti kita tanya Sama teman-teman Tanah Abang Kita tanya Sama teman-teman UMKM Kita tetap tanya Sama teman-teman E-commerce Gimana pandang-pandangnya Besok saya akan keliling Saya akan ke Tanah Abang Saya akan ke Beauty Saya akan ke UMKM Saya akan ke E-commerce Tanya Bagaimana Gitu Baik Terima kasih Kita transaksinya Kita atur Jangan kecil-kecil Satu transaksi Seratus Dolar Ya Itu kita atur Ketiga Platform digital Tidak bisa jadi produsen Enggak boleh dong Itu TV AMTV Atau TV One Bikin baju merek TV One Yang enggak boleh Gitu Jadi dia Platform digital Tidak boleh Jadi produsen Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih